Jika kita telah memiliki kebiasaan baik, jangan pernah meninggalkannya sekalipun. Kenapa? Karena kebiasaan baik adalah satu bangunan yang sudah kita perjuangkan dalam waktu yang lama dan ketika kita tinggalkan sekali saja, artinya kita meruntuhkannya dan untuk mendapatkannya kembali, kita harus memulai lagi dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du sahabat al-ikhlas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang tangguhnya keimanan kapan saja dan dimana saja yang juga berarti dalam setiap keadaan ini adalah hal yang besar bahkan sangat besar karena memang istiqomah itu satu hal yang berat dan istiqomah dalam keimanan adalah hal terbesar dalam Islam tapi sebesar apapun bukan berarti ini hal yang mustahil untuk dicapai ketika seorang sahabat Sufian bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW dan sahabat ini membuat pertanyaan yang cerdas beliau katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah katakan kepada hamba satu hal yang tidak akan pernah hamba tanyakan lagi kepada orang lain dalam Islam jadi ini pertanyaan yang mencakup seluruh kebaikan dalam Islam artinya dengan satu tindakan yang singkat ia bisa mendapatkan segalanya apalagi pertanyaan itu ia sampaikan kepada orang yang tepat yaitu Rasulullah SAW lalu Rasulullah memberikan bimbingannya memberikan wajangannya kepada sahabat tersebut beliau bersabda bimbingan ini menggambarkan yang pertama bahwa untuk mendapatkan satu kebaikan apalagi kita ingin berkomitmen dengannya maka harus diucapkan jadi mengatakan satu kebaikan ini menunjukkan satu perhatian satu bahasa Arabnya itu ihtimam, interest terhadap hal tersebut jadi kalau orang-orang manajemen juga mengatakan apa yang kita pikirkan gagasan itu jangan hanya menjadi satu pemikiran yang nanti justru akan menjadi angan-angan saja tapi catat agar ia memang menjadi gagasan yang tertuang dan bisa direalisasikan setelah itu kemudian ini yang berat yaitu berusaha untuk konsisten dengan komitmen keimanan tadi karena konsisten dengan keimanan adalah satu hal yang berat minimal ada empat hal yang harus dipersiapkan yang pertama kita harus menyiapkan ilmu belajar bagaimana sih cara beriman yang baik jangan sampai kita merasa sudah istiqomah sudah benar ternyata justru kita berada dalam kejumudan kita statis dalam hal yang sebenarnya juga tidak baik-baik amat atau tidak baik sama sekali jadi itu yang pertama yang harus kita pastikan adalah ilmu untuk bekal keimanan kita dan keistiqomahan dalam keimanan setelah kita belajar pastikan hasil pembelajaran kita itu benar yaitu dengan menanyakan kepada ahlinya kepada ahli ilmu apakah yang saya fahami yang saya pelajari ini sudah benar atau belum kemudian yang kedua adalah membangun jejaring komunitas kebaikan karena kita tidak bisa kalau mau berbuat baik sendirian saja terlalu berat sehingga kita harus punya teman harus punya komunitas seperti contoh misalkan ada orang yang ingin meninggalkan mohon maaf contohnya sesuatu yang makruh ya misalkan ada orang yang ingin meninggalkan merokok kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang memang biasa merokok tentu akan sulit bagi dia untuk meninggalkan merokok itu tapi jika dia bergaul berinteraksi sehari-hari bersama orang-orang yang baik maka lingkungan itu teman-teman itu akan sangat-sangat membantu dan mendukung dia untuk memiliki ketangguhan terkait dengan niat dan komitmennya untuk berbuat baik kemudian yang ketiga kita harus membaca tentang konsekuensi konsekuensi dari kebaikan maupun keburukan bahwa jika orang melakukan kebaikan betapa dia akan mendapatkan satu kebaikan yang berlipat-lipat ganda yang luar biasa contohnya seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang yang mendeklarasikan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah kemudian dia konsisten istiqamah dengan komitmennya itu Allah akan menurunkan kepadanya para malaikat yang akan menjadi penjaga dia sehingga dia tidak memiliki rasa sedih dan rasa takut tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih jadi tidak ada yang ia takutkan karena ia selalu didampingi oleh para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di akhirat wa abshiru bil jannatillati kuntum tu'adun dan berikanlah kabar gembira kepadanya tentang surga yang dijanjikan untuk kalian nah ini keutamaan yang didapatkan oleh orang yang istiqamah dalam keimanan itu benar-benar komprehensif di dunia dan di akhirat sedangkan konsekuen lainnya adalah konsekuensi bagi orang yang berbuat buruk keburukan itu akan mendatangkan keburukan yang juga nanti terus gitu berlanjut baik di dunia maupun di akhirat maka tentu kuncinya hanya satu yaitu keistiqomahan maka oleh karena itu kunci yang keempat adalah bagaimana tangguh bertahan dengan prinsip keimanan itu dengan janji-janji yang memang bisa kita baca dari Allah dan Rasulnya yang pasti benarnya maka satu quote yang ingin saya sampaikan bahwa jika kita telah memiliki kebiasaan baik jangan pernah meninggalkannya sekalipun kenapa karena kebiasaan baik adalah satu bangunan yang sudah kita perjuangkan dalam waktu yang lama dan ketika kita tinggalkan sekali saja artinya kita meruntuhkannya dan untuk mendapatkannya kembali kita harus memulai lagi dari nol dan itu perjuangan yang panjang lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan taufiq dan hidayahnya untuk kita agar bisa istiqamah dalam keimanan dan itu adalah hal terbesar kebaikan bagi seorang muslim dalam agamanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh